Kakaknya kita keluar dari sini kakak Eww Isu, halo guys, dengan Wendiana tadi sini Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Kami yang berada-ada serang ngapain Welcome to Cilas Art The Kidnap Aku kira game ini akan Rilis pada tanggal 11 November Tapi sekarang tanggal 1 November Dan tau-tau Gamenya tayang Mungkin alasan kenapa tiba-tiba developernya Memutuskan untuk langsung tayangin Mungkin karena ini adalah Bulan-bulan Halloween Minggu-minggu Halloween, jadi Banyak banget game horror yang langsung tayang Pada bulan ini, jadi mungkin Cilas Art tuh Pengen kejar tayang lah, gitu So, iya, daripada kelamaan, mari langsung Kita mulai Main Suara apa itu? Araw Araw Halo Kok gak ada cerminnya? Ini kenapa ada ring basket disini Halo Apakah saya diculik? Apa? Iya, aku langsungnya diculik The Kidnap tuh artinya penculikan Apa? Iya, aku langsung diculik Apa ini? Oh iya, ada palu Nani Oi Hei, Saraho Ada apa? Aku denger suara Hei, Saraho Apa kau denger? Kiiiteru no? Henji shinasai Jawab aku Hai Ya ada apa? SP Oh Oh, Saraho Saraho Nama kita Saraho Kamu ngapain duduk di pojok situ, hah? Hei, katakan sesuatu Nanto Nanto Iinasai Yo Duh, dasar anak ini Kenapa kamu jadi anak seperti ini? Aku berharap kau tidak lahir Makanya kamu itu orang gagal Ayo, katakan sesuatu Aku kasih subtitle Soalnya cepet banget ngomongnya Tapi, kamu siapa ya? Oh, ternyata aku harus pegang ini Saraho Jadi, kayaknya dia ini ibu kita atau nenek kita, kah? Dia menyesal Sudah memiliki kita Aku tuh menyesal banget memilikimu, gitu Oke, 3 Juli Kayaknya ini Kisahnya agak dark gak sih? Agak berat ya Renya Elementary School Kita masih TK ya Renya Enak ya Renya 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 Oh, tidak Lagi-lagi Dia ngompol? Aduh, aku harus memberitahukan dia Eh Oh, yang masih TK Wajar Masih TK Siapa yang TK masih ngompol? Ayo ngaku SD masih ngompol? SMP masih ngompol? Aku gak akan ngejudge Mama Aku ngompol lagi, mama Ini keterangan gak sih? Bentar aku default dulu Biasanya Chilas Art itu gamenya gelap Halo? Kok ditutup? Mama Mama Ini kakak kita Oh, kakak-kita Hey, mama About the Open Class Day Mama Ini tentang kelas terbuka Aku gak tau apakah itu maksudnya Open Class Day Oh, kakak-kakak Kok nyesek banget? Oh, kakak-kakak Oh, kakak-kakak Mama 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 Kita masih sekolah loh Mama Aku ngompol Kamu tuh berisik banget ya Hah? Gak liat mama lagi sibuk Jangan bicara sama mama Mama Aku masih muda Aku masih butuh ibu Aku masih butuh mama Kalau mama pergi nanti aku sama kakak gimana? Wow, ini temanya agak menyedihkan ya ini Ini kayaknya kita bakal ditinggal orang tua kita Dan itu alasan kita diculik kayaknya Oke Kakak, aku ngompol kakak Kakak, aku ngompol Bantuin dong Hah, lagi? Mata? Yaudah, bawah sini spray tempat tidurnya Oke Kakak, jangan marah ya kak Aku udah dimarahin mama Hei, boneka Cilas Art Oke, kosong Wow, kakak Kau punya boneka teddy bear Boneka teddy bear yang asli Kalau segede itu mahal banget loh By the way So, ini kenapa? Ini kenapa ditutup? Rumahku sendiri dan aku tidak diizinkan masuk But okay Alright, wow Ini begitu menyedihkan Lihatlah itu Aduh, pesing banget Melihat jendela dengan bau pesingku Kak, terus ini bawa kemana kak? Ini udah aku bawa kak Oke, ayo kita turun ke bawah sama-sama Aku ajarin cara cuci spray Oke, makasih kakak Mama, bau loh mama Ini pesing, mama mau bawa gak ini buat oleh-oleh Buat kenang-kenangan dari anakmu yang manis ini Bawa ini mama Kamu gak liat mama sibuk Mama, ini kenang-kenang dari ku mama Agak bau dikit Galak banget sih It is so sad Aku gak menyangka Ternyata mama kita tidak peduli dengan kita Wow Oke, emm Dimana? Disinikah? Oh, oke Ini tempat buat nyuci kan? Eh, tisu toilet Ini tempat mandi Ini tempat gantung Oke Ini kita nyuci di sini Nyuci di wastavel Oh ini, sorry Oke, unik sekali Mesin cucinya Oke Kakak ajarin dong Kakak Kakak kok cantik sekali Ajarin Chilas wash Semuanya merek chilas Eh, gimana? Oke, taruh spraynya di mesin cuci Oke, terus nyalain Kalau sudah kamu taruh Oke, pencet yang ada tombol on Lalu berikutnya kamu harus tekan start Itu aja yang perlu kau tahu Gampang, ya kan? Tanya lagi kalau kamu lupa ya Terang aja Aku tuh udah biasa nyuci Aku tuh cewek juga tahu ya nyuci Gimana? Oke Kita taruh Terus Apa tadi kak? Tuh, bener kayak gitu Semua orang tuh harus bisa mencuci sendiri Begitu, weee Berhasil Mama? Apa kau sudah paham caranya? Mama pergi Mulai sekarang kamu tanggung jawab sendiri ya Mencuci bajumu sendiri, oke? Iya, oke Hah? Tapi bagaimana dengan Mama? Kita beneran tinggal berdua doang? 1 September, 2 hari lagi ulang tahun ku ceritanya Oh my god Naya Naya Aduh, suaranya renyah sekali ya kakak kita Kakak memanggilku Apa kakak ada di dapur? Kanji? Oh my god Aku kuliah sastra Jepang Aku langsung trauma melihat kanji Oh my god Oh my god Tuh, kasteno Ada apa kakak? Apa ini? Oh, futon Ini tempat main kucing bukan sih? Apa kita punya kucing? Atau dulunya punya kucing? Oke, ini klosetnya gak bisa dibuka Kota-kota Berantakan ya Eh, diwar hujan Suram Eh, kakak lagi masak Keren Itu game S-in-es S-n-es Nes Game jadul Oke Eh, itu peliharaan kita Itu ikannya meninggal Oh my god Kita cuma makan pop mie Kita cuma makan makanan instan Kita gak makan makanan yang bergizi Nilainya 100 Ini aku yang pintar atau kakakku yang pintar? Kok menyedihkan banget sih? Aduh, aku gak tega kalau gini Aduh Kita makan makanan instan Oh my god Gak dicuci Ini pasti bau banget dapurnya Kakak, kita makan apa? Ada apa kak? Makanannya udah mau jadi nih Bisa kakakmu gantung baju-baju laundrymu? Oke Hmm Biar kutebak kita makan pop mie lagi kan? Kakak, aku padamu ya kakak Dipaksa dewasa di umur semuda itu Kakakku dari kecil udah bijak Aku mah numpang makan aja Dikasih kardus karena kita pendek Aku speechless Aku gak tau lagi harus berkata apa Makan malam sudah siap Aku datang Aku datang Kakak Kita cuma makan Oh kare, lumayan lah Ada gizinya lah ya Gak selalu Udah lama nih aku gak bikin kare Gimana rasanya? Yay Kare rice I didn't mind just having a cup ramen again Aku gak masalah kalau kita makan pop mie terus Yay Kare rice Kita menghargai kakak kita Aku suka banget Masih kare Capek banget tau Bikin kare ini Ya kakak Makasih kakak Berterima kasih lah Ya kakak Jangan sampai karenya tumpah Di kertas ujian itu ya Ini Exam sheets Kertas ujian Kakak kamu nilainya 100 loh Kakak kamu hebat banget Kamu hebat Bisa-bisanya nilainya sempurna Kadang sedihnya gitu ya Ketika anak yang pintar kayak gini Tapi orang tuanya gak peduli gitu Iya kan Kakak bermaksud menunjukkan ini pada ibu Ya Wah Mama pasti bangga kok Kakak kamu keren banget kakak Kira-kira mama bakal pulang ke rumah gak? Tentu saja mama akan pulang ke rumah Oke aku percaya pada Aku yakin mama akan sangat bangga luar biasa Melihat kertas ujianku Oke kita makan nih Kenapa tidak dimakan? Ayo makan Udah cepet-cepet dibikinin loh Kamu gak mau makan Oke Aku gak masalah kok Kalau kita cuma hidup berdua Aku harap mama akan bahagia You know what? Mama kita kayaknya gak peduli sama kita So aku akan bilang Aku gak masalah kok Kita cuma berdua Kamu bicara apa sih? Kamu itu butuh mama Ya karena aku masih muda Tapi Aku gak masalah kok menganggap kakak Sebagai figur ibuku Karena kamu lebih ngurusin aku daripada mama Mama kita gak berguna Kakak itu sangat mencintai mama ya Bukannya itu normal Kita ini kan masih anak-anak Ya wajarlah mencintai ibu kita Yes Terus sedih banget Tapi aku kan juga disini kak 5 September Oh my god Selama beberapa hari kita hidup tanpa ibu Aku penasaran apakah bajuku sudah kering Saatnya kita taruh baju-baju kering itu di lemari Oke siap Loh kakak kok belum memanggilku hari ini? Apakah makanan udah siap ya? Oke aku lapar nih kakak Aku lapar Kak kita makan kare lagi kan Ada sayurnya dong Biar aku ada gizinya Eh gila liat deh sampahnya makin banyak Uh gak pernah dibuang ini Ih bau banget ini Menyedihkan banget ini situasinya Oke Oh Loh kakak hari ini gak masak Kakak pergi kemana? Kakak Onechan Onechan tuhku Kakak Ini kita kemana? Oke ke atas Kakak Tadi kita udah ngecek kesini Kakak gak ada disini kakak Onechan Aku tidak melihat kakak aku Oke ini kita nyari-nyari dulu ya Ini kamarnya ibu Gak ada disini juga Iya tadi aku udah kesini Ren ya Gak ada dimana-mana Duh kok nih muina yuk Gak ada dimana-mana Nih gak ada kosong Tuh Loh Apakah kakak pergi keluar? So kita kan keluar Loh Sepatunya gak ada disini Berarti dia beneran keluar jalan Jangan aku ditinggal sama kakakku juga Kakak aku janji gak akan ngompol lagi Aku penasaran kakak pergi kemana di jam segini Padahal di luar lagi hujan deras Kenapa sih di saat seperti ini Aku harus mencari kakak Kakaknya gak tinggalin aku juga Shifter Oh what? Onechan Kakak Onechan Onechan Kakak Onechan Onechan Kakak Kakak disini Oke Kakak Aku menegus hujan Oh ketinginan Aku dingin tanpamu kakak Onechan Gak ada yang ikutin aku kan Jangan-jangan aku diculik habis ini Onechan Onechan Kakak Onechan Onechan This is so sad Onechan 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 Suara adanya putus asa banget Nenco Tuhku nih Kakak Kamu dimana 8 September Jangan bilang Aku sampe tangga segini Aku sendirian Oke kita sekolah Ini saatnya bersih-bersih Oke ini piket ya Oke siap Ah kanji Kok kalian gak bersih-bersih Kok kalian males-males Boys Stop messing around and clean Cukup main-main Dan ayo bersihkan Oke himawari Loh Malah joget-joget Bersihin dong Bersihin Bersihin Semuanya Dimanapun Yee Soji Namamu Soji Soji itu bersih-bersih Tapi dia gak bersih-bersih Cleaning is dull Bersih-bersih itu membosankan Udahlah Aku pengen pulang Yuk Dasar pemalas Cih Oh at least dia mau kerja nih A disorderly room Is disorderly mind Kalau ruangan kotor Pikiran juga kotor Iya Sari Sari Roti Roti Sari Sorry Itu yang dikatakan oleh nenekku Jadi kita harus bersihkan semuanya Siap Siap Sari bilang Kalau Kamar yang kotor Itu pikiran yang kotor juga Apa Iya Bijak banget nenek kamu Bijak banget Wow Keren banget Wow Nih aku bersihin nih Nah Alright Semuanya udah selesai Aku udah boleh pergi kan Aku udah boleh pergi kan Bagianku udah selesai ya Udah cukup ya Oke Siap Padahal kita masih semuda ini Dan kita tinggal sendiri Itu sedih banget Hei Halo Hai 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 Teman-temanku Ada guru Aku akan belajar Supaya nilaiku juga 100 Seperti kakakku Aku gak akan mempermalukan kakakku Aku gak pedul dengan ibuku Gak pedul dengan mamaku itu Perhatian semuanya Iya bu guru Tolong Diam Iya bu guru Hari ini kita akan mulai pertemuan Semuanya mendengarkan Iya bu guru Tolong jangan pernah mengikuti orang yang tidak dikenal Iya bu guru Ketika kalian pulang ke rumah Siap bu guru Hati-hati dengan orang tua yang mencurigakan Emang ya Banyak aja tuh orang yang mencurigakan di luar sana Selalu anak-anak yang jadi korban Hah Hei kalian semua dengar ya Hei y'all listen up Ada badu di luar sana Jadi hati-hati ya Oke semuanya diam Oke semuanya kita akan memulai salam Semuanya berdiri Selamat tinggal dan hati-hati pulang ke rumah Siap bu guru Sayonara Sayonara Hmm kita akan berbicara dan pulang ke rumah bersama-sama Loh kemana Loh kemana tiga temanku yang lainnya Oke kita harus mencari Keiji, Kohime, dan Masahiro Kohime Ih namanya desu ne Halo kamu nyari apa? Oh ini Kohime Huh? Kok aneh? Pergi kemana ya? Kamu cari apa Kohime? Emm Nanti kamu kita tinggal loh Ada apa Kohime? Oke Oke Shigomu Aku mencari penghapusku yang hilang Mungkin Yoshimasa mengetahui sesuatu Oke Kenapa kamu gak tanya Yoshimasa? Oke Aku tidak bisa menolak Permintaan The Ladies Oke siap So kita harus bertanya Aku akan coba mencari penghapusku di meja aku dulu sebentar ya Oke harus aku juga Oke misi pertama mencari penghapus Hei kamu tau penghapusnya Kohime? Hmm Jadi kapan kita mau pergi? Aku udah siap nih kalau mau pergi sekarang Hari ini kamu mau ikut gak? Mungkin Kamu selalu seperti itu deh Yuka Kamu selalu bilang Mungkin Kesemuanya Jangan bikin aku yang harus menentukan semuanya dong Ya maaf Jadi kamu itu ikut apa enggak? Aku pergi Oke Lain kali Jangan bilang mungkin ya Oke ada apa rengnya? Kamu tuh gak diundang Kamu gak diundang ke pertemuan cewek-cewek oke? Aku juga Aku cewek kok aslinya Maksudnya aku kan yang main cewek Iya sih Renya cowok Tapi kan dalamnya cewek Aku meminjamkan payungku ke Masa Hero Masa Hero lagi? Aku harus mendapatkannya kembali Kacau Oh shucks Oh apa ini? Card pack? Yu-Gi-Oh? What? Oh apakah ini para pendukung Patreon? Nice Apakah ada lagi? Hai post production update? Aku adalah Nata yang di masa depan Dan aku ceritanya udah namatin game ini Tapi aku gak akan spoiler Jadi kalian harus nonton video ini Sampai akhir So ya di bagian ini Aku akhirnya Nemu kartu easter egg Aku Akhirnya so aku Mudah muter-muter Baru ini aku nemu Karena kartunya itu keluar secara random Tentu saja aku seneng Akhirnya aku ada di game jelas art loh Oke lanjut lagi Nonton videonya Thank you Ada lagi Aku pengen menemukan kartu-kartu langka Terus aku jual Lalu aku akan menjadi kaya raya Ibuku dan kakakku Membuat makan malam bersama Aduh Mitsuki Kamu jangan bikin aku jadi salti Ya mentang-mentang Keluarga murukun Dan rasanya selalu enak Aku penasaran hari ini makan malamnya apa ya Mungkin hari ini kamu akan makan Steak hamburger Hamburger steak Aku yakin itu Pamer Pamer Mentang-mentang Orang tuamu masih utuh Aku yang mamaku pergi biasa aja Menangis dalam hati Halo ibu Ibu kayak Haruka Ayase ya Itu artis Jepang by the way Hei Ibu rasa Kakakmu tuh gak pernah datang ke sekolah lagi ya Apakah semuanya baik-baik aja Kakak saya lagi gak baik-baik aja bu Dia katanya sakit Sakit cacar air Jadi karena dia malu gak mau ke sekolah Begitu ya Tapi ibu Belum dengar apapun tuh Dari orang tuamu Jadi ibu khawatir Gak usahlah mikirin orang tua saya Gak guna Orang dewasa yang gak guna Masa saya ditinggal masih semuda ini Oke Hey What's up with the clown Kiyomichi was talking about Ada apa dengan si Badut Kiyomichi Yang barusan dibicarakan Sepertinya badut itu muncul ketika kita pulang ke rumah Seperti orang yang mencerigakan Kayaknya sih seperti itu Tapi katanya sih dia gak ngelakuin apa-apa Oh ini ngomongin badut As in orang tua yang mencerigakan ya Apa ini Oh semua bahasa Gak ada nih Indonesia Thank you Danke Grazie Nanti Indonesia Kenapa tidak ada Indonesia Indonesia Halo Apa kamu punya penghapus atau payung Apakah kau mencari penghapusnya Kohime Oh iya Yoshimasa ya Yap Oh iya Aku ingat kau meminjamkannya ke Kiyomichi Kiyomichi yang duduk di sebelahnya Kohime waktu kelas Kiyomichi tidak pernah mengembalikan barang yang dia pinjam Wah selalu ada orang seperti itu ya Kalau di sekolah ya Hmm jadi mungkin dia meninggalkannya di mejanya Oke Selalu ada oknum anak-anak sekolah seperti itu Pinjam barang enggak dibalikin Sering terjadi Oh ternyata yang pinjam teman sebelahmu tau Nih Nih penghapusmu Kohime Ayo kita kembalikan nih Kohime Padahal kalau kamu cari di sebelah ketemu loh Found it Nih udah ketemu Atasin na kishigomu Atasin na kishigomu penghapusku Kau menemukannya Terima kasih Oke aku tunggu di pintu Pintu depan ya Oke siap tungguin aku ya Kohime-chan Oke kita perlu kembalikan payung Mana lagi Hey Apakah kau mau minjam barang? Kamu tau Tentang rumor Badut Aku tau Apa yang kau tau Tentang si badut itu? Aku gak tau Gimana sih Tadi kadangnya tau Oke Dasar pembohong Tadi kau biar tau Kamu tau kan apa yang mereka bilang Hari ini pembohong Besoknya pencuri Waduh Tapi aku gak mencuri loh ya Aku itu gak suka mencuri Eww Eww Oh itu Shikyomichi Lari Niggero Oke Kalian ngapain? Dari kamar mandi berdua Halo Kok mukanya suram ada apa nih? Oke kita gak bisa kesana Kita bisa kesini No? Halo Padahal aku pengen cuci tangan Oke Oh apa ini? Kartu lagi Yes Kartu Yu-Gi-Oh Kita dapet Apa ini? Yata Aku harap itu langka Bisa aku jual Eh kamu Apa kamu pinjem payung? Keiji itu aneh Iya kan? Ah Enggak kok Kalau kamu terus berada di sekitar Keiji Nanti kamu bakal ketularan Virusnya Keiji Aku menyebutnya K-Virus Hmm Iya sih Dia emang sedikit aneh Kayak kamu For real Gitu doang Kalau kita setuju Ehm Oke Aku udah menemukan penghapusnya Selamat Oke Ehm Kita perlu cari Payung Loh Loh Ini payungnya? Hei Tolong kembalikan payung ini ke Asaka Oke Kenapa gak kamu sendiri yang kembaliin? Soalnya kotoi wasu ni saa Soalnya kotoi wasu ni saa Jangan bilang kayak gitu dong Ih dasar Asaka-chan te Nigate nanda yo Aku tuh gak akrab sama Asaka soalnya Terus kenapa kau pinjem payungnya? Terus kenapa kau pinjem payungnya? Terus kenapa kau pinjem payungnya? Rasa ikan Ikan lele Kalo gak ada Bikinin Aku gak peduli Hei Asaka-chan Here Your umbrella Asaka aku sudah bawa payungmu kembali Dari masa hero Sulit ku percaya Siapa sih orang yang mau-maunya nyuruh orang Ngembalikan barangnya dia pinjem? Betul banget Aku bahkan tidak bisa bilang terima kasih Bisakah kau sampaikan itu padanya? Ehh Oke Keiji dimana Keiji? Kamukah Keiji yang muter-muter? Aku denger si badut itu menarget siapapun yang lagi jalan sendirian Oh gitu ya Apakah kau sudah melihat si badut itu? Aku kadang merasakan kehadirannya Kamu juga harus berhati-hati Renya Oke So Apakah kita akan dijumpscare? Atau kita akan diculik sama badut? Hah Ini akan semangat membuat orang trauma sama badut Kamu Keiji? Kiyomichi-kun Oh Kiyomichi bilang aku itu aneh Iya nih Kiyomichi sukanya gosip Aku gak bilang kamu aneh by the way Aku itu aneh ya Enggak kok Kamu tuh gak aneh Kamu cuma Ya aneh dikit So ite kurete arigato So ite kurete arigato Terima kasih kau sudah bilang seperti itu Ayo kita pulang ketika Kohime dan Masahiro sudah siap Oke See ya Bisa gak sih kita pergi ke atas? Mumpung gitu kan? No? Come on Aku juga pengen ke atas tau Yaudah yuk kita pulang yuk Aku ambil sepatuku dulu ya Yes Pakai sepatu dulu Yes Minat sematana Semuanya udah pada kumpul ya Ja Kaeru se Ja Kaeru se Ayo kita pulang Pulang jalan kaki Asaka marah sama kamu tuh Asaka? Oh Kamu melakukan apa Masahiro? Aku tuh gak melakukan apapun Ya terus kenapa dia marah? Udah Keiji jangan nanya hal yang bodoh dong Itu tuh gak penting Dia gak mungkin marah kalau gak ada alasannya Karena aku mengembalikan payungnya Tentu saja Asaka akan marah Sebaiknya kamu minta maaf ke Asaka besok Nah itu yang bener Masahiro Oke I guess so Alright Jadi aku harus jalan duluan baru mereka ngikutin Oh gitu Oke gak apa-apa aku pemimpinnya Aku pemimpinnya Ayo ikutin aku Cite-cite Enak banget ya Hmm Berangin Sepoi-sepoi anginnya Apakah kali ini kita akan diikuti badut? Eh kalian perhatikan sekitar kalian Siapa tau ada badut jelek yang mengikuti kita Aku alergi sama badut Aku tidak mau diganggu sama badut Ih Bau mukanya aneh Tapi ya Oh dia gak pake sepatu keluar ya? Oh alah Dia males ganti sepatu Kan sepatu ruangan sama sepatu di luar beda soalnya Dasar kau ini orang aneh ya Keiji Hmm Orang aneh Lucu ya Aku tidak membenciimu temanku Oke ini kita dari sudut pandang Si badut kah? Oke kita mau kemana? Oke tadi sudut pandangnya dari situ Halo? Halo? Sorry kita balik lagi Hanya memastikan Oke Alright you know what? Never mind Ayo teman-teman Apa itu di depan? Halo? Simeon Simeon Permisi Ini sawah? Oke Oh nenek Nenek jualan es krim kah nenek? Permisi Monggo Monggo Ayo kita main petak umpet disini Oke Ayo Oke Ayo kita semuanya main ya Tapi gak boleh keluar taman ya Oke Kita tentukan dengan jankenpon Oke siap Jankenpon Oke aku akan pilih gunting Jankenpon Loh? Kalian bersekongkol ya Aku kalah Ya sudah lah Jadi aku yang nyariin mereka Oke Baiklah akan aku hitung ya 20 19 13 3 2 1 Wuhuu Kalian udah siap? Mada dayo Mada dayo Belum siap Kalian udah siap belum? Mouiyo Mouiyo Udah siap Oke Siap atau enggak? Here I come Aku akan datang mencari kalian Ini tasku Kita buka tasnya Mas Akiro Kalau dia ada jajan aku ambil Gak bisa kita buka ya Oke Halo Cage What? Hei Ngapain kamu disini? Apakah ini salah satu Orang yang disebut si Badut? You know what? Aku terlalu banyak main game Horornya Cilas Art Aku tahu dia pasti pelakunya Aku tahu dia adalah orang jahatnya Kamu tidak bisa menipuku Jangan deket-deket ya Kita anak kecil alergi Sama orang tua yang tidak berguna Hah Oke Oh Ketahuan Wow Aku ngeliat ada monkey di atas sini Ketemu Mas Akiro Mitsukacata Mitsukacata Aduh kau menemukanku Loh Aku bukan yang terakhir Padahal susah banget loh Manjat pohon ini Hahaha Paya Apakah ada lagi yang manjat Niat banget ya manjat Eh Kamu lihat gak ada orang aneh disitu Kamu gak komen apa-apa Inilah alasan kenapa harus bawa paper spray Oh ketahuan Ketemu Keiji Aku ini ada rumput tau Dasar orang aneh Aku bukan Keiji Huh Sorry sorry Lain kali aku akan membawa dengan tanaman lebih baik lagi Oh Oke Eh kayaknya mereka sadar deh Diliatin Oke Setidaknya temanku gak bodoh-bodoh banget lah ya Halo KoHime Oh ada kartu lagi Alright Isinya apa ya Boing Boing Mungkanya Boing Oke VHS Oh Oh Ntar aku pengen matiin VHS nya Bisa gak sih Oh grafiknya kok very low Very high dong Oke VHS nya kita matiin Apply Back Resume Nah Aduh Langsung bagus ya Aduh si badut ini Mukanya makin jelek sekali Dilihat dari dekat Aduh Gak ada bagus-bagusnya kamu Aduh Mana keteknya bau banget sampai sini KoHime Aku Mencium Bau kaos kakimu KoHime selalu sembunyi di tempat yang gampang ditemukan Makanya dia gampang banget kita temuin Halo Ketemu kamu KoHime Aku ketahuan Padahal aku kira ini tempat yang bagus Aku yang terakhir ya Yeay Yuk kita meskel lagi yuk Hei hei Biarkan aku ikut dong Ih kenapa sih orang ini Idih Pengen akrab sama anak-anak ya Iyuh Hei hei kalian Suaranya aja freak ya Biarkan paman main dengan kalian juga dong Oi Renya Kita harus gimana nih Ehm Enggak kita gak bisa main bersama Hei jangan bilang seperti itu dong Paman jadi sedih Bek Oi Renya kita harus gimana Oh kita gak bisa nolak dia Kita emang harus main sama dia Iyuh Oke baiklah aku dipaksa gamenya bilang iya Terima kasih Yaudah lah Yaudah pak tua Kamu yang jadi hantunya ya nyariin kita Oke siap Karena paman adalah orang tua Jadi paman menghitung di dalam kontainer ya Memulai menghitung ya Wakata Wakata Baiklah Kok nurut aja sih What Jangan deket-deket Dikuji Cerdas Ini yang aku suka dari teman-temanku Nah ini saatnya ayo kita pulang Eh emang itu gak apa-apa Ya kita mana mau main sama orang yang creepy kayak begitu Iya kan Ayo kita lari Ayo cepet Iya siapa juga yang mau main sama paman bau kayak gitu ya Kayaknya dia deh Yang dianggap si badut itu Fix Yakin 100% Ah kasihan ditinggal anak-anak Loh tuh gak diundang Loh tuh bukan bagian dari kita Dia menatap dengan putus asa Yah gak jadi main Oke Sepertinya sudah aman Hah kita sih pasti bakal kalah dari paman tua itu Apakah semuanya baik-baik saja Apa Kau mau ngecek si paman itu Dan bicara dengan paman itu sendirian Loh ngapain aku bicara sama paman yang mengerikan itu Yaudah ayo kita pulang Yaudah ayo Alright Ini rumah kalian Kok kalian masuk-masuk aja Jangan ngebug loh ya Nah gini ngebahas orang yang mencerigakan ya Masa hero keluarganya kaya Keluarga kok gak punya banyak uang Jadi kayaknya bakal baik-baik aja Ada beberapa yang aku terjemahin ya Biar aku gak terlalu menutupi dialognya Oke Eh Jidohan Baiki aku pengen beli minum Kalian punya duit gak? Aku beliin kopi dong No? Sentori Shifu Oke eh eh Hey Rennya katanya perlu belanja Loh aku gak bilang gitu? Udah Sini 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 Aku pengen kasih tau sesuatu Apa? Hoi Rennya Kamu coba curi sesuatu disitu Hei ngajarin aku yang gak bener Nanti kakakku marah Aku gak mau Kenapa kamu takut ya? Dasar penakut Ayam luhu Pak 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 Pengecut Ih masa hero Ih Enggak aku gak pengecut Yaudah kalo gitu sana ambil kalo berani Aduh yaudahlah Mumpul aku juga kehabisan makanan di rumah Jadi mau gak mau harus aku lakukan Jadi kita mencuri Tapi understandable Karena aku anak kecil Dan aku gak punya uang Buat beli makan Jadi ya mau gak mau Aku harus mencuri Supaya aku bisa bertahan hidup Oke kita akan mencuri makanan Tanpa ketahuan oleh nenek Oke Oh dia nenek yang tadi bawa es krim itu ya Oke Wow Makanannya enak-enak Apa ini? Ada Ika Ini permen Kacamata yang dulu aku pernah makan Oh Jadi nostalgi Ini Paman sejak kapan ada disitu? Paman Tolong jangan sakit hati ya Tadi kita mempetak umpet Saya tinggal Paman gak sakit hati kan? Kura Apa? Oh tadi langsung aku curi ya? Pencuri bodoh macam apa Yang mencuri di depan orang yang punya toko Hah Paman jangan sakit hati ya Tadi aku tinggal Itu idanya Masahiro Katanya disuruh ninggalin kamu Paman Aku tadi niatnya mau main-main aja loh Paman Jangan sakit hati ya Paman Jangan sakiti aku Paman Kakakku udah hilang Oke ini kita curi Oh diteken Oke Dapat Dapat Kita umpetin dulu Ini kita pegang gini apa gak? Kena masalah Oke Kita curi Kita curi Yasha dapet Yasha Paman Paman jangan kasih tau ya Paman aku ambil-ambil barang Oh Neneknya muter-muter Oke Oke So kita akan mencuri Minuman Halo nenek apa kabar Uh nenek manis sekali Nenek awet muda Skincarenya apa Oke Yes udah dapet semua Dada Paman jangan laporin ya Paman 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 itu satu-satunya saksi soalnya Sudah kuduga kau bisa Eh kalian tadi gak liat Pamannya masuk Pamannya sakit hati loh Kita tinggal Rahasia kan diantara kita ya Hei tadi aku melihat Paman itu masuk ke dalam Apa kau baik-baik saja Iya aku baik-baik aja Hah syukurlah Oke yuk kita pulang Oke let's kill Daru Dadah nenek Makasih ya makanannya Oh my god Dia ngikutin kita Enggak kan Oke Aman Ini karena aku yang ambil Aku gak akan berbagi sama kalian ya Walaupun kalian besti aku Tapi aku tidak akan berbagi Karena kalian gak bantuin aku Oke ini rumahku Kamu kok akhir-akhir ini Kok sedih Oh masa hero baik ya Kalau ada apa-apa Bilang ya Nanti aku bantu Oh kita sahabat ya kan Dadah Sampai ketemu besok Bye-bye Aku berhenti disini ya Dadah Yup Sampai ketemu lagi Sampai ketemu besok Masa hero sadar Ternyata kita itu lagi sedih Walaupun bandel Diki Tapi dia ternyata pengertian ya Tipe yang best friend banget Oi Oke aku kira kita bisa Bersilaturahmi ke rumahnya si Keiji Siapa tau mamanya juga sama-sama freak Kayak anaknya You know Buah apple Tidak jatuh jauh dari Pohonnya Ngomong-ngomong soal penculikan Hey aku melihat Badut Hei jangan bilang kamu bohong No comment Oke tadi tuh dialaknya terlalu cepat Jadi aku pake subtitle aja ya So mereka ngomongin tentang penculikan di daerah sini Aku rasa itu bukan obrolan yang tepat Di situasi seperti ini Bro Eh Ngomong-ngomong soal kakamu Kamu kok deket sekali Aku akhir-akhir ini tidak melihat kakamu Apakah ada yang terjadi Aku gak tau tiba-tiba kakakku menghilang Apakah kakamu baik-baik saja Mungkin Mamaku sepertinya Bekerja di Child Guidance Center Mamaku sepertinya bekerja di pusat bimbingan anak Dia merawat anak-anak TK Seperti kita Oh kakamu baik banget Kalau kau butuh apa-apa Datang saja ke rumahku Temen kita baik-baik banget Pengertian banget Oke Tapi akhir-akhir ini Mamaku terlihat sangat sibuk Aku pun jarang ngobrol sama mamaku Air-air ini Ya udah aku pulang duluan ya Bye-bye Makasih loh ya Real bestie Udah cantik Hatinya pun cantik Kita lari Kita gak diikutin kan Sama si badut Tapi kayaknya Ini daerah terpencil gitu ya Ada apa Daerah terpencil Ada era terpencil gini tuh Emang ada badut Jadi bukan Si paman itu tadi badutnya Tapi emang di area-area terpencil gini tuh Gampang sih Ada penculikan gitu Karena kan susah ya Ditangani polisi Susah dicari-cari Oh no Wow Aku barusan melihat sesuatu yang jelek sekali Kuning-kuning pula Oh ini bukan rumahku Oke Oh rumahku di sebelah sana Oke siap Ada burung gagaknya pula Wah pertanda tidak bagus ini Pertanda buruk ini Hei Kamu kenapa diam disitu? Hah? Siapa ya? Oke Jangan bilang itu adalah truck buat menculik Eh aku gak takut ya Aku punya pop me Kalau aku lempar Sakit Oke Itu arah kemana itu? Kesana Oke you know what Jangan lupa kunci pintu Selalu kunci pintu Oke Aku masih baik-baik aja Aku pulang Aku harus mencuci tanganku dulu Oke siap Loh kok terkunci? Kok terkunci? Eh oke Apakah kakakku udah balik? Aku sendirian di rumah yang besar ini Aku harus menaruh makanan di meja Oke Jangan bilang itu tadi badutnya ngikutin aku Oh what the Apa itu? Kucing? Kita punya kucing? Kamu dari mana aja kucing? Tama Namanya Tama Oke Eh Tama kamu sudah makan Maaf ya aku gak punya banyak makanan Cuma seadanya Maaf ya aku bukan majikan yang baik Ini gimana tarohnya? Oh iya gini ya Oh gitu Taroh satu-satu And then minumanku disini Bahkan kita makanannya gak ada yang bergizi Oke saatnya ganti baju Apakah kita bisa nonton TV at least Kita gak punya hiburan At least aku punya ikan-ikanku Beberapa dari ikanku sudah mati Oh no Gak kita kasih makan Esa Esa makanan Makanan untuk hewan Well setidaknya aku punya kucingku Jadi aku gak kesepian banget Oh sampe bau loh Bahunya busuk banget Karenya udah busuk Apakah ada hal lain yang bisa dimakan Ini gak dibersihin Oh ini karya yang dibuat oleh kakak Makanya di luar ada burung gagak Bau banget Oke saatnya ganti baju Untuk udah cuci baju sebelum kakakku pergi Oke udah selesai Apa ini? Kita ngerjain PR Oh oke Nulis kanji Oke N Ya ini kanji yen Bener ya Oke berikutnya Ini kanji katana Dua Yeah Aku masih inget-inget sedikit lah Ini Atarashi Bukan ya Aku udah lupa kanji-kanjinya Oke Ini berasa balik ke kuliah lagi Oh Shinu Kanji kematian Bapak Winda Basudara Kanjinya pake ini nih Oke yang berikutnya Nihon Nippon Ini kanji Negara Jepang Nippon Oke Nah ini nyalupa Yang berikutnya Sensei Guru Sen Se Ini kanji Se Nah nulis kanji itu ada urut-urutannya Biar Oh my god Tadi nulis kanji menyenangkan dan estetik Sekarang tidak estetik Oh no Wow Aku pinter banget Aku sama sekali Enggak curang Wow Empat kali lima Ehm Dua puluh Sembilan Kali tujuh Enam puluh Tiga Tiga kali sembilan Dua puluh Tujuh Dua puluh Kali lima puluh Seribu Oke Aku harap nilai ku seratus Yeay Wuhuu Kakak ku akan bau Aduh Aduh Enggak banget deh Hai badut Aku suka badut Wow Terkunci Makanya tadi ada terkunci Ah kucing 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 katanya bisa Menangkal energi negatif Kamu tadi ada ngeliat gak badut Ada orang aneh di rumah saya Aku lapar Wow Di saat seperti ini Sempet-sempetnya makan ya Oke Udah lah Boda amat lah Makan aja dulu lah Gak apa-apa lah dihantui Yang penting Makan dulu lah ya Ya lah Udah lah Gak apa-apa lah ya Hidup cuma sekali Udah lah Ikhlas lah ya Uh Nih Aduh Baunya lebih nikmat Daripada itu sih Bau badut jelek Sembarangan masuk ke rumah orang Gak izin-izin Hmm Cup ramen ini tuh Enak banget Maknyus Wuhuu Oke Gak ada yang ngintip-ngintip kan Kucing Kucing Katanya kucing bisa menangkal Energi negatif Ya akhirnya kita kasih makan juga ikannya Yah Kita kehabisan makanan ikan Yaudah lah saatnya kita main video game Oke Siap Ini gak kita tutup aja kah Oh Enggak Dia gak tiba-tiba jumpscare di depan kan Halo Surprise Tama-chan Tadi nama kucingnya Tama kan Jangan-jangan dia ngumpet disini Ada sesuatu yang nyangkut Iya Dia ngumpet disitu gak sih Ah Terkunci soalnya Dia ngumpet disitu gak sih Kucing Oh yeah Oke Saatnya kita main game Akhirnya aku punya Hiburan Wuh Gak apa-apa deh Kakakku pergi Yang penting aku bisa main Game Di dalam game Apa lo kuntilanak Aku gak suka kamu Oke ini tujuannya apa ya Oke Ini kita masuk ke kuburan Oh oke Aku dapat kayak semacam jimat Apa itu Itu sumur Apakah nanti akan ada sadako Oke apa ini Apakah bener kesini No Apa jimatnya aku kasih ke hantunya Begitu Begitukah Nih nih No What Gimana caranya Oh oke siap Nah Siap Aku kasih jimat semuanya Eh Ini ada teka-tekinya juga atau gimana Oh Nih Yes 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 Ambil 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 Oke 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 Untuk dimana ini Gak boleh Oh tadi itu kan ada batu ya Disana ya Oke Awas Itu ada batu Kan warna ungu disitu Buat dihancurin Akhirnya Nih Yes Wahoo Jago loh Aku bisa jadi youtuber nih Di masa depan Oke udah Oke udah Oh udah Kita gak lanjut lagi Oh loh Aku kira kita lanjut main lagi Oke Aku barusan bersenang-senang Ting Tong Oke kakak Apakah itu kakak kita Oke apa ini Aku mendapatkan kakakmu Kalau kau tidak ingin kehilangan kakakmu Hancurkan semua balon-balonnya Pecundang Oke What What Oh Ditahan gini So aku harus Mecahin balonnya Apakah ini mimpi Oke Aku harus mecahin semua balonnya Oke siap Kamu jangan jump scare aku ya Nih Boom Kau mau bola Oke Kayaknya fix aku mimpi deh Jadi pas main game Kayaknya aku ketiduran Mungkin setelah main game Aku ketiduran Dan di mimpi ini Aku memimpikan Soal badut Soalnya kan tadi Banyak isu-isu Dan gosip Soal badut yang menyeramkan kan Jadi secara gak sadar Itu masuk ke dalam mimpiku Diam-diam Si Reynya takut Oke Eh kamu udah muncul Di mimpi aku Ya Jangan Oh my god That is so creepy Ada apa Ada apa Ada apa Oh 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 Harus cepet-cepet kah Ini kalau aku gagal Apakah aku akan kena jump scare Oh my god Banyak banget Bum 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 55 detik lagi Kakak top Hei curang ya No Jelek Oh no 26 menit lagi Nah Kalau gagal apakah Aku harus ulang Please 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 Aduh 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 Kenapa ada satu disitu No 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 Please 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 No 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 Oh Kakak Oh Ya kita mimpi ya Kakak kita di culik Badut Aduh Culek banget No 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 Oh kucing Bener kan aku cuma mimpi kan Tama Bener kan aku cuma mimpi Bener kan Kucing Bisa seperti ini aku butuh kucing Tama Kamu kemana Tama Kucing katanya menghilangkan Energi negatif Ya kan Tama apa kau disitu Tama Tama Oh no Oke Ada badut di rumahku Tama Ada apa Tama Tama kau disini Wah apa ini Bener ada orang yang masuk ke rumahku dong Disini Tama Kok ada yang nyangkut Oh Tama Akhirnya Ketemu juga sini Katanya kucing membawa energi negatif Paman Paman Aku menemukanmu Dia bilang Bener pamannya dendam Karena kita tinggal waktu main petak umpet Paman Maaf paman Bener dia Dari suaranya yang creepy itu Akhirnya aku diculik Awalnya kakak aku sekarang aku yang diculik Loh Kakak What Hah Loh Aku ada di mana Sepertinya aku tidak diikat Apakah ada cara untuk keluar dari kamar ini What Loh Oh Oke Jadi yang di awal itu Jadi yang di awal itu adalah POVnya si Paman creepy itu Jadi dia menyakiti ibunya sendiri Lalu kenapa kakak aku bersama si Paman itu Aku masih mimpi kah Atau Jangan-jangan Kakak aku sengaja ingin diculik Ah gak mungkin Masa sih Masa sih Atau jangan-jangan Mamanya punya hubungan gelap dengan Paman itu Jadi sebenarnya kakakku adalah anaknya si Paman itu Wah Aku punya palu loh Paman Oke kita bisa kabur dari sini Kita Enggak tiba-tiba Di jumpscare kan Ups Aku harap itu Suaranya tidak terlalu keras Aku harap tidak ada orang yang mendengar Waduh 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 Lompat aja gak sih menurut aku Menurut aku sih Fet Kata gue teh langsung kabur aja Tutup lagi Iya jangan sampai Kita terlihat mencerigakan Oh ada sepeda disitu Ini apakah Sekitar perumahannya si Keiji Oke apa itu Oh sampah Aku kira ada apa Oke Kita kemana Kita muter Gak ada siapa-siapa kan Oke aku penasaran Kenapa kakak kita Sama si Paman jelek itu Jadi kita harus lewat mana ini Oh lewat sini Oke Bilang dong Kakak Onechan Kakak Kakak tidak bisa mendengarku Aku harus Ke kamarnya dia Apa itu Ada mobil Oh no Dia sudah kembali Kakak Kakaknya kita kabur Masih ada kesempatan Buat kabur Oh no Oh no Oh no Oh no Aku punya Oh Tadi mana Tadi mana paluku Kakak Kakak Ayo kita pergi Kakak Ayo kita keluar dari sini Kakak Loh kamu pikir Apa yang kau lakukan Kakak Ternyata dugaanku benar Akulah yang meminta Paman untuk menculik aku Kenapa kakak Jangan bilang kamu sebenarnya anak si Paman itu Jadi kita adalah saudara tiri Aku kira kau peduli Aku kira kita Tapi gak apa-apa deh kamu saudara tiri Selama kamu baik sama aku Dan aku juga meminta Paman itu menculik kamu juga Kenapa Ini semua adalah rencanaku Supaya mama mencari kita Dan menjaga kita What Jujur itu sedih banget sih sebenarnya Jadi sengaja kita diculik Supaya kita dicari mama kita Aku gak yakin mama kita sepeduli itu Amin kita udah dibuang loh Ini adalah rencana yang sempurna Supaya mama mencintai ku lagi Why Kakak Eh Apa What Aku harus apa Hah apa yang telah terjadi padamu kakakku Aku harus keluar sebelum Paman itu menemukanku Oke Aku harus gimana Langsung keluar aja Oke aku bisa ngumpet disini Apa yang terjadi disini What Si paman Paman bingsan Mana pintu keluarnya Pamannya pulang-pulang Langsung bobo Astaga Oke Itu dia Itu dia Itu dia Go 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 Keluar keluar Oke Oke Wah Kita berhasil keluar Kakakmu nanti khawatir loh Kenapa? Aku gak mau diculik Sudah tenanglah Ternyata kakak kita sekongkol Aku sakit So much feels Aku sedih banget jujur Tapi Paman hanya akan mendengarkan apapun yang aku katakan Oh plot twist ternyata kakak kita adalah musuh kita bukan paman Kamu jangan melakukan hal aneh Tidak sampai mama mencintaiku lagi Aku tahu kamu ingin dicintai mama Tapi gak gini juga At least jangan libatkan aku dong Kenapa sih? Oke baiklah kita nurut aja Sebagai orang yang pintar Kita nurut saja dulu dengan situasi Lalu kita akan kabur Ketika ada kesempatan Kakak bertingkah sangat aneh Apa yang harus aku lakukan? Oke ini sudah malam Ini adalah saat yang tepat Oke aku akan menuruti kakakku Oh kita bisa nurutin kakak kita? Oh I see Ah ini kayaknya dua pilihan deh Kalau misalnya kita menuruti kakak kita dapat ending apa kali ya Kalau kita lari kita juga dapat ending yang berbeda You know what? Coba kita menuruti kakak dulu Obey my sisters Oke aku akan nurut dengan kakak Karena aku adalah adik yang baik Haruskah aku nurut dengan kakak? Yes Oke nanti kita coba yang ending berikutnya Oke Ini kayaknya ending deh Hah? Ini sudah dua minggu Aku mendengarkan kakakku Dan memutuskan untuk tinggal bersama penculik kita Aku tidak ingin terkena masalah Jadi aku juga berhenti pergi ke sekolah Aku tidak setuju dengan rencana kakakku Tapi ya aku percaya aja sama kakakku Oke dua minggu loh Apakah ibu kita datang? Kayaknya enggak deh Ren ya kakak bikin ase kare Bantuin kakak dong Kok gitu sih? Udah dua minggu loh Aku gak yakin mama akan menolong kita Aku gak tau deh paman itu baik apa enggak Kayaknya disini kakak kita yang plot twist Ternyata kakak kita loh Yang jahat Tapi ya aku bisa mengerti sih Kakak kita tuh hanya ingin cinta Oke Kayaknya tuh ya Nanti ending yang berikutnya itu Kita pasti harus kabur kan Oke So aku akan menghafal rumahnya dulu Oke ini gunang kosong Aku akan menghafal Letak-letak rumahnya dulu Eh paman rumahmu sama seperti rumahku Lalu darah itu apa dong sebelumnya? Oh Darah yang sebelumnya itu tuh Ini kan Tubuhnya si mamanya si paman I get it Oh plot twist Uh toiletnya gelap banget Uff aku gak mau deket-deket kesitu Oke ada telpon Tapi sepertinya kita tidak bisa nelpon Oke Ah bener kan Dibuang disini di tubuhnya Aku gak bisa bayangin sebau apa ini Gelap Serem Serem Oke 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 Paman Aku Anggap aja tinggal disini Berarti gak apa-apa ya Lihat-lihat Gak marah kan paman It's still cooking Diluar ada polisi loh Loh Diluar ada polisi loh Oke So ini adalah ruangan ini Oke 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 kita hafalkan baik-baik Oke siap Apaan itu Panda Senem banget Eh kucing Oke Oke siap Kita akan membantu kakak kita masak Halo paman Paman aku ngeliat ada polisi di luar loh Gak keliatan ternyata dari situ Oke siap Kita akan bantu kakak kita Eh kita harus baik-baik sama kakak kita Kakak Minta Bantu dipotongin ya Oke siap Itu kulitnya gak dipotong dulu Oke siap lah Oke Kita nurut aja Ini kakak Lauk pauknya sudah siap kakak Udah lah yang penting makan karanya kakak lah Oke kakak udah puas kan Terima kasih Kamu jago memotong sayur-sayuran Oh Ada suara bel Sepertinya ada yang datang Renya Kamu yang angkat ya Oke Aku akan menjawab panggilan itu Ini rumahnya siapa Kenapa harus aku yang buka pintu Pak polisi tolong Pak Ini polisi Pak tolong Aku berbicara dengan pak polisi Tentang semua situasi yang terjadi Aku tidak ingin siapapun terkena masalah Jadi mereka tidak menganggap serius omonganku Karena aku cuma anak kecil Lalu paman pun akhirnya ditangkap Sebagai si penculik Dan polisi sepertinya menghubungi ibuku Oke Jadi Ibu kita Baru dihubungin Kalau kita hilang Oke Baru sekarang ibu kita tahu Kita diculik Mohon maaf Sudah merepotkan Ah Gak apa-apa Tidak usah khawatir Saya yakin mereka berdua Pasti sangat ketakutan Jadi tolong jaga mereka berdua ya Mama Aku rindu Mama Saya bersyukur Mereka berdua Tidak terluka Ayo Ayo kalian berdua Kita pulang ya Kok baru sekarang Dia suaranya alus gitu Jangan pura-pura Sebagai ibu yang peduli kamu Kakak Sepertinya bahagia Apakah mama kita happy Dengan situasi ini Kamu sepertinya benar Ya karena mama Akhirnya datang Kakak Kamu kok jadi Kayak begini sih Kakak Aku kecewa Tapi ya Maklum juga sih Masih muda Masih kecil Apakah kali ini Kita akan diurus Oleh mama Tuh kan Sudah kuduga Dia marah Pas di rumah Kalian tuh Kenapa sih Selalu Membuat mama Pusing Dan kerepotan Mama bahkan Belum pernah Menelepon polisi Sebelumnya Oh no Aduh Tadi itu Memalukan sekali Mama tidak punya Waktu untuk ini Mama tidak peduli Dengan apapun Yang terjadi Pada kalian Mama gak peduli Dengan kalian Jangan pernah ganggu Mama lagi Oh itu muka kita Kita manis juga ya Kita shock banget Kenapa Kakak Sedih banget Kayaknya What Oke So itu adalah Bad ending Before escape Oh kita langsung Ini ya Ada checkpointnya Apakah kita langsung Milih Nah Sepercuma aja ya Semua rencana kakak ini Karena pada akhirnya Mama cuma manis Di depan polisi Aku tidak bisa Bergantung pada kakakku lagi Aku harus pergi Mencari bantuan Go Haruskah aku pergi Ya Aku harus keluar Tanpa diketahui Oleh paman Dan kakakku Waduh Kita jadi musuhan Sama kakak loh Di mana palunya Di mana palunya Apa ini Oh Aku kayaknya belum Ngecek bagian Atas rumah deh Oke You know what Never mind Oke Alright Kita langsung Lompat dari Toilet kah Tidak Oke Kita tutup Seakan-akan Tidak terjadi Apapun Mending lompat Aja gak sih Kalau menurut aku Kita lompat Aja Tapi Ya kita masih Anak kecil Aku gak mau Patah tulang Nanti masa depanku Jadi suram Udah masa depanku Gak Baru juga Langsung Ketahuan Aduh Hai Aduh Mana ya Tadi paluku ya Si Paman udah lewat Oke 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 Ini This Oke Kakak ada disitu Aduh Apa itu Apa itu Apa itu Apa itu Apa ini Apa ini Apa ini Oh TV Oke TV-nya buat apa Gimana caranya Matiin TV-nya matiin Oh no Kakak nyariin remote Oke 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 Dapat kuncinya Oke Dapat kuncinya Oke Aku udah dapat kuncinya Oke 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 Paman ada disitu Oh Oh my god Oh nonton kucing Kan kita punya kucing di rumah Oke Saat nyamatiin TV-nya Oh bodoh sekali kakakku ini ya Percuma nilainya 100 Tapi bodoh sekali Oke Nah masalahnya adalah Oke Kita harus cepat Kita harus cepat Kita setelah Ini Oke Aduh Paman jangan liat paman Paman jangan liat paman Yes Oke Apa ini Batre Apa itu Aku gak tau deh Kita akan naik ke etik Oke Aduh gak tau lagi Aku ikhlas Apapun yang terjadi Aduh Apa ini Etik Oke aku dapet Semacam achievement Etik Uh Jalanku gak bisa lebih lambat Ini buat apa ini Eww Oh iya Ini ibunya Iw Apa gak bau banget ya Aku masih sekecil ini Dan aku dihantui Kakak Aku gak sanggup lagi Aku melewati tubuh-tubuh Yang bau itu Aku gak tau lagi Ini aku cuma ngumpet disini What am I supposed to do Ini aku bawa baterai buat apa ya Kayak ini kunci di depan kan Aku bawa baterai buat apa Jamscarenya nyebelin banget ya Wow Apa Teriak Cewek kuat mana ada teriak Udah lah kita balik lagi Jadi kita ke atas buat apa ya Jadi kita ke atas buat apa ya Oke Kita gak usah naik Iya 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 Dia memanggilku Aku gak mau naik Whatever Tenang 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 Oh iya 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 Aku udah nyalin radia Hmm suara apa itu Oke Oh no Oh no Whatever Gak ada yang liat Bodoh Oh my god I did it Aku gak tau yang terjadi Tapi mereka semua No come on Aku kira aku berhasil Why Curang Bakanya roh Harusnya kau dengarkan saja tadi radionya Go 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 faster Gaa Why Selalu ketangkep disitu Mumpet disini dulu Tunggu kakak lewat Go 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 Please 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 Yeay Oke go 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 Ambil kun Kita dapet Gak tau aku panik banget So kita naik sepeda Yeay Kakakku gak bisa naik sepeda kan Oke aku sampe gak bisa ngomong lagi Aku udah gak tau lagi Aku udah berapa kali nyoba Oke bisakah kita Lebih cepat mengayuhnya Oh my god Aku gak tau apa yang terjadi Dengan PC ku But okay Alright Tadi tuh tegang banget Gila Aku kalah berapa kali ya Oke Apakah nanti tiba-tiba Kakakku sadar aku menghilang Dan aku dikejar Woi Jangan pake sepedaku Apa itu Wah kita dikejar Kok cepet banget sadarnya Oke Aku udah pencet shift Buruan Kita dikejar kayaknya Dia nyari kita juga itu mobilnya Oh no Oh no Please Aku pengen hidup Aku masih pengen sekolah No Di belakang kita persis Mobilnya Please jangan kakak Kalau kau pengen diculik Kamu sendiri aja Jangan bobo aku Kakak Oke Aku harus pergi ke rumah siapa Kalau gak salah Kita bisa pergi ke rumahnya Kohime No 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 Kohime Mamanya kerja di Ya gitulah Yang ngurus-ngurus anak Kita bisa minta bantuan Mamanya Kohime Iya Mamanya kerja di badan perlindungan anak What is this Aku harus lari What No Aku dikejar ya Oh no 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 Aku gak tau Kita pokoknya terjatuh Karena ditabrak Oh No Mati Si paman jelek itu Kenapa kamu kabur Dia bilang Kohime Ini rumahnya bukan Kohime tolong Bener rumahnya Rumahnya Kohime bener Aku berlari Menuju rumahnya Kohime Aku tidak tau lagi Harus pergi kemana Aku ingat mamanya Bekerja di tempat Dimana mereka Mengurus anak-anak yang bermasalah Mamanya Kohime Mendengarkan Semua yang aku katakan Dengan seksama Dia setuju Untuk merawatku Dan kakakku Selama beberapa hari Dan mamanya Kohime Juga pergi ke rumah Paman itu Untuk menjemput kakakku Kudengar kakakku menolak Untuk ikut Dengan mamanya Kohime Awalnya Tapi pada akhirnya Dia tenang Dan akhirnya Meninggalkan rumah Paman itu Mamanya Kohime Juga bertemu dengan Paman Dan mengerti Kalau Paman itu Tidak punya maksud Yang jahat Akan tetapi Mulai dari sini Mamanya Kohime Bilang Tinggalkan paman itu Mamanya Kohime Lalu menyarankan kita Untuk pergi Ke rumah asuh Kita pun menerima Dengan senang hati Tawaran tersebut Oke Apakah ini good ending Apakah mama kita Akhirnya peduli Atau sama aja Oke So kita Ada di rumah asuh Yang mengurus anak-anak Oke Hei Itu kakak kita Kayaknya kakak kita Lebih happy gak sih Disini Lihatlah itu Selamat pulang Halo ibu Gimana sekolahnya Wah kakak kita Jadi baik nih Udah gak Jadi orang jahat lagi Kakak Akhirnya Kamu sekarang Di pihak aku kan Ada banyak hal Yang terjadi Setelah hal itu Tapi setidaknya Disini nyaman ya Kalau dipikir-pikir Kamu itu Dari dulu takut Ya sama mama Yalah mama galak Itu mama kita Tolong Jangan bilang Saya akan menjaga Anak-anak ini Saya adalah ibu mereka Sakiko Reynya Ayo kita pulang Oke Aku Yakin mama kita Akan marah-marahin kita Kita akan dicubit Nanti di rumah Kalian kenapa sih Kalian kenapa sih Selalu seperti ini Kalian kemana Hah Sakiko Jawab mama Ke rumahnya Ke rumahnya paman Aku meminta paman Untuk menculik kita At least kakak kita Jujur Hah? Menculik kalian berdua? Apa sih yang dia pikirkan Apa yang salah dengannya Tidak ibu Paman itu bukan orang yang jahat Oh I see Jadi sebenarnya paman itu Murni hanya ingin menolong kita ya Urusai Sakiko Diam kamu Diam kamu Sakiko Berani sekali ya Berani sekali Kau menculik anak-anakku Dan membuat aku Kena masalah Nggak usah terlibat Di urusan rumah tangga Orang lain Padahal anak-anak ini Bisa hidup mandiri So mama kita memutuskan Untuk mendatangi rumah si paman Dia udah jengkel banget Aduh Jangan bilang nanti si paman Di apa-apain Hei Jadi kamu yang menculik anak-anakku Ya sini dan hadapi aku Berani sekali Kau menculik anak-anakku Hah? Oke mama Mending jangan Galak-galak deh Dia bawa sabit loh itu Ntar nanti di Kamu kira anak-anakku itu apa? Hah? Kamu tuh nggak punya kuasa Atas anak-anakku Oh Dia itu bilang Watashi no mono Kayak Kayak ibu kita tuh Hanya menganggap kita Sebagai objek dia Anak-anak ini tuh Milik aku Tau Aku itu mamanya Aku tuh bebas Melakukan apapun Pada anak-anakku Anak itu harusnya Hanya mendengarkan Orang tua mereka Oh baru sekarang Kamu bilang kebahagiaan Itulah kebahagiaan Untuk anak-anak Loh kamu kemana? Hah? Hei bu Loh kemana Sok-so ngomong kebahagiaan Tapi lo ngilang Kamu nggak akan Pernah ngerti Tau nggak? Kamu dengerin aku nggak? Hah? Uh marah What? Paman Paman Oopsies What? Plot twist Kita malah seneng Ibu kita digituin Bye Rainnya tersenyum Aku dapat achievement What? So itu good endingnya Kita malah Sesuai rencanaku What? 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 Are you kidding me? That is so plot twist Banget aku Nggak nyangka Kok bisa gitu? Hei ada namaku loh Windia Nata Uh bawahnya Cory Kenshin Youtuber favoritku So ini kalau kita buka Collection Look at that Look at that Look at that Oh It's so nice Jadi aku dukung Patreonnya Cilas Art Dan kalau nggak salah Sebelum Kidnap itu Masih beta release Kayak mereka minta Gambar PNG Ya buat dimasukin ke gamenya Aku nggak nyangka Ternyata dibikin kartu Yu-Gi-Oh Kukira kita bakal dibikin Kayak poster orang hilang gitu Oh ternyata dibikin jadi kartu Yu-Gi-Oh Kartu collectible Eh aku jadi karakter spell Di sini ya Kartu spell Di sini ada banyak VTuber Youtuber juga Yang ngedukung Nah ini Gogul Ini dipunyanya si Oli Ya Oli selalu ada Karena dia Selalu jadi supporter Tertinggi Di Patreonnya Cilas Art Look at that Dia dark Kartu monster Level 2 That is so cool Nyenengin banget Akhirnya aku seneng Aku bisa mendukung Cilas Art Secara langsung Saya aku harap Kalian enjoy Jangan lupa Like dan subscribe Video ini panjang banget Tapi aku harap Kalian enjoy Saya terima kasih Adiklah teman-teman tersebut Have a nice day Bye-bye Partul Bye-bye Terima kasih.